di agenda kelas Zeno, ini merupakan kelas ke-6 yang akan dibawakan oleh Kak Sosi, Kak Sosiawan Permadi dia akan membawakan salah satu tema yang menarik yang diberi judul Grounded Theory of Truth Sosi ini merupakan salah satu ketua di bagian logic dan semantik di Zeno mungkin karena kita sudah 29 menit ya Sos, ngobrol-ngobrol tadi langsung aja dipresentasikan, silakan Mas Sosi Mas sebentar, kalau lu lihat ini dalam keadaan fullscreen atau enggak? enggak, coba diklik yang gambar gimana ceritanya gua bisa fullscreen di sana tapi gua bisa melihat Windows yang lain kalau layarmu 2 bisa sih Sos? layarmu 1 ya? 1 atau ini gua pindahin ke itu ya? enggak, enggak, gini itu berarti tetap kamu tampilin kayak gini terus kamu switch-switch coba kamu switch ke tabmu yang berikutnya itu enggak akan ngaruh kok enggak, enggak kelihatan enggak kelihatan karena kamu tadi sharenya cuma satu bukan all tapi enggak itu dong enggak, enggak kayak PPT gimana? apa aku yang ini yang share screen? dibantuin aja rang, share screen kalau saya screen file-nya aku minta berarti? kalau enggak mungkin ya HP deh bisa-bisa oke mohon maaf ya teman-teman karena ada kendala teknis dari apa? bentar ya, bentar jadi ini masih sihatan berbicara tentang tumbuhan-tumbuhan sepertinya tanaman teman-tumbuhan sepertinya ini oke 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 selamat menikmati ya enggak masih Sos sebentar-sebentar kalau enggak PPT-mu share ke aku nanti aku bantu nampilin selamat menikmati selamat menikmati oke jadi karena ada kendala teknis saya gantikan untuk presentasinya ke saya tapi mic-nya Sos si coba hidup enggak Sos? halo halo coba aku share ya pakai punya aku aja enggak, gue aja nanti lu enggak paham ngetik-ngetiknya teh, pelajar ku juga kok enggak kan nanti gue nanti gue siap gue pakai HP aja gue latinnya presentasinya sebentar kemudian oke ya ya selamat menikmati bisa gak Sos? coba kamu share oke bentar gue share cara share di hp di hp di hp di hp di hp di hp ada titik 3 itu di atas oke di rotate berada pin sebentar 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 jadi ini sebenarnya bagian dari presentasinya Sos? memang seperti ini bagian dari pertunjukan jadi untuk memahami grounded theory of truth harus seperti ini dulu nah mantap oke ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan membahas terima kasih atas kedatangannya dulu kepada teman-teman yang ada disini ada ada teman-teman Zeno dan teman-teman lainnya ada Mbak Isma juga disini terima kasih atas kedatangannya ada Mbak Ina ada ada Pandu ada Ari ada Anaf ya kali ini saya akan membahas brown theory of truth suatu teori itu dapat di grounding disini pendasaran atas teori mungkin bahasa lebih cepatnya itu kali pendasaran atas kebenaran pendasaran atas teori kebenaran disini jadi sebenarnya saya ada salah kaprah salah judul sebelumnya judul saya itu Grounded Theory of Truth yang ternyata ada teorinya beneran di ilmu sosial jadi sempat ada salah misinterpretasi dengan beberapa orang tapi saya benerlain disini jadi grounding theory of truth ya bisa dimulai ya ya silahkan jadi disini saya akan menjelaskan sedikit sejarah teori grounding dan lain-lainnya ya bayangkan Anda menjelaskan kata benar pada misal anak kecil yang tidak memahami kata tersebut kita mungkin menjawab dengan menggunakan situasi di mana sesuatu dianggap benar tetapi tetapi saat kata benar itu menjadi predikat misalnya benar bahwa salju itu berwarna putih saat saya mencoba menjelaskan itu ke anak kecil itu dengan menggunakan kata-kata benar dalam kalimat langsung biasanya akan lebih sulit dijelaskan dan lebih atau lebih sulit dipahami oleh anak kecil tersebut tapi untuk menjelaskan data benar apa itu kebenaran mungkin pasti kita menjawabnya dengan situasi di mana sesuatu itu dianggap benar kenapa itu benar karena ini karena ini begitu karena ini begitu seperti itu ya nah gagasan kebenaran sebagai dasar atau grounding dari suatu kalimat membutuhkan banyak pertanyaan dan terbahasa apa itu kebenaran apa itu grounding dan apa hubungan dari keduanya pada pertemuan ini saya akan mencoba untuk menjelaskan sedikit sejarah konsep grounding yang akan dilanjutkan dengan argumen grounding oleh Keith Fine lalu gagasan dan paradoks teori kebenaran dari kalimat atau sentence oleh Saul Kripke yang diakhiri dengan beberapa catatan mengenai kelemahan pada kedua argumen serta sedikit revisi dan gagasan rigid designator sebagai semantik grounding dalam kalimat sejarah konsep grounding pertama kali dijelaskan pada dalam dialog YouTube Hero oleh Plato disini Socrates mempertanyakan hakikat dari kesalahan singkat cerita karena ini banyak juga jadi langsung aja singkat-singkat aja singkat cerita grounding menurut Socrates adalah bikaus jadi kalau ditanya apa itu saleh apa yang disebut saleh saleh itu karena kayak gitu yang harus bersifat asimetris dan transitif jadi bisa dibedakan antara di kiri dan di kanan sama dengan nih selainnya di kiri dan di kanan sama bikaus kalau dalam hal ini saleh itu karena bla 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 harus asimetris dan transitif perkembangan sejarah grounding menuntut bahwa tradisi rasionalis yaitu principle of sufficient reason yang menganggap grounding sebagai alasan atau pengalaran kebenaran harus didasari oleh principle of sufficient reason untuk menjadikan suatu entitas sebagai truth bearer salah duanya crucius dan schopenhauer melihat hal ini sebagai fakta matematis lalu selanjutnya hal ini berdampak besar pada abad selanjutnya dengan kemunculan teori grounding dari Bernard Bolzano singkatnya Bolzano memandang grounding adalah relasi bahwa pernyataan grounding selalu melibatkan sentensial operator jadi kayak dan atau seperti itu jadi penurunan minat terhadap grounding diantaranya kemunculan lingkaran minat yang menolak mental fisika skeptisisme dan naturalisme queen serta perpindahan fokus sebagai bentuk penjelasan ilmiah terhadap kausalitas minat terhadap grounding mulai muncul kembali dan diberikan hafas baru setelah pergembangan pesat modal logik pada beberapa dekade terakhir fine memperlakukan ground sebagai hubungan antar kebenaran-kebenaran yang sebaliknya mendasari kebenaran yang lain fine memandang pada grounding yang bersibat eksplanatoris atau dari eksplanan ke eksplananan yang menjadikan antesenden atau eksplanin sebagai ground sebagai contoh ball is red and the round is the round is grounded in the fact that it is the red it is red and the fact that it is round jadi fakta bahwa bola itu bulat dan warna merah itu didasarkan pada fakta bahwa bola itu bulat dan warna merah pada kalimat ini terlihat bahwa eksplanan terkonstitusi dari eksplanandum namun harus dipahami kita yang disini jelaskan bahwa eksplanandum tidak hanya eksplanan jadi walaupun terlihat sangat mirip antara eksplanan dan eksplanan domain depan yang belakang tapi eksplanan sendiri dari eksplanan ground teori yang diajukan oleh fine operator modal untuk menjelaskan kebenaran terhadap ground itu sendiri maka pada kalimat satu dengan menggunakan modal operator akan menjadi necessarily if the ball is red and it is round then it is red and round di kalimat kedua eksplanan merupakan sebuah keniscahayaan metafisi fine berpendapat bahwa ground merupakan operasi yang ditandai operator pada kalimat bukan sebagai relasi yang ditandai sebagai predikat terhadap entitas dalam dunia seperti fakta atau state of affair dengan pernyataan atau proposisi yang mempresentasikan how the world is jadi fine ini memandang ground ini bukan bukan sebagai relasi di because di atas saat kita menjelaskan ground sebagai because itu kan terlihat seperti relasi tapi si fine beranggapan itu bukan relasi tapi sebagai operasi yang melibatkan operator pada kalimat seperti saya ulang tadi saya ulang lagi fine berpendapat bahwa ground merupakan operasi bukan sebagai relasi terhadap entitas dunia dengan pernyataan atau proposisi yang merepresentasikan how the world is fine berpendapat but my preferred view is that the notion of ground shall be expressed by means of sentential operator connecting the sentence that state the ground to the sentence that state what is grounded mas so sih nanti suaranya agak didekatkan oke oke kalau sekarang kita masuk ke argumen Kripke kripke dalam artikel outline of theory of truth outline of the theory of truth secara implicit mengajukan bentuk grounding pada rana semantik kripke memandang sebuah kalimat jika hanya bertumpu pada fakta empiris sebagai nilai kebenaran sangat rentan terhadap paradoks yang justru dapat menghilangkan groundnya nilai kebenaran dipahami Kripke merupakan sebuah predikat dari kalimat pada artikelnya Kripke menjelaskan bahwa skemat yang diajukan oleh Tarski memiliki grounding pada meta language Kripke mengajukan keberatannya terhadap hal ini dan berpendapat bahwa hirarki bahasa Tarski tidak dapat dijadikan sebagai ground dari kalimat karena tidak bersifat asimetris yang dapat menempatkan kebenaran pada proses rantai yang menuntun pada paradoks Yablo kalimat yang benar pada Tarski tidak menyebabkan kebenaran yang dilakukan via meta language jadi Tarski tidak langsung mengadres kebenaran yang koresponden tapi Tarski menjelaskan kebenaran melalui meta language kalau boleh dicontohkan itu kalimatnya Tarski jika dan hanya jika salju berwarna putih jadi seperti itu jika dan hanya jika disana itu digunakan sebagai meta language itu kan jadi redundansi Kripke tidak dapat menjadikan ground karena tidak bersifat asimetris dan dapat menempatkan kebenaran pada proses rantai yang menuntun pada paradoks Yablo kalimat yang benar pada Tarski tidak menyebabkan kebenaran yang dilakukan via meta language Kripke berpunyai yang tidak dimiliki oleh hirarki bahasa hirarki bahasa Tarski menggunakan model teori kripke menyimpulkan bahwa grounding pada kalimat harus benar pada semua dunia kebenaran pada semua dunia kemungkinan true in all possible world dan tidak hanya himpunan dari dunia kemungkinan nah disini saya akan menjelaskan sedikit catatan saya terhadap kedua hal itu kedua argumen tersebut Kripke dan Fein menggunakan kedua pendekatannya yang berbeda untuk menjelaskan ground pada kalimat Fein pada ranah semantik menjelaskan grounding secara idiosinkratik dengan menggabungkan framework, truthmaker teori, dan model logik disini Fein menggunakan himpunan fakta menggunakan himpunan fakta pada dunia aktual sebagai tumpuan kebenaran kripke pada sisi lain menggunakan model teori dan menentukan fix point dan menentukan fix point untuk menemukan nilai kebenaran pada semua dunia kemungkinan dan menjadikan sebagai grounding saya melihat kelemahan pada grounding Fein itu menempatkan kebenaran pada himpunan terbatas dunia aktual yang menjadikan grounding terlalu bertumpu pada keadaan dunia hal ini akan terlihat problematik pada layar paradoks pada paradoks self-reference jadi paradoks kebohongan itu paradoks bunyi kalimatnya itu saya saya lupa jelas saya adalah orang keretan dan semua orang keretan adalah pembohong jadi apakah yang saya katakan itu adalah bohong ya seperti itu dia mereferensi dirinya sendiri argumen kripke menurut saya dapat dibawa lebih jauh dengan menjadikan fix point tersebut sebagai esensial tersebut esensial sebagai identitas disini kripke menentukan fix point pada kalimat kebenaran dari predikat dirugikan dengan lemahnya fix point tersebut karena predikat pada kalimat jika tidak dilihat sebagai identitas membuat kehilangan jangkar pada subjek hal ini berimplikasi pada hilangnya peniscayaan grounding namun saya kan yang berpendapat bahwa distingsi antara esensi dan gelang hal terus-menerus dilakukan karena memiliki rule yang berbeda di sini fine mencoba menjelaskannya ya rule yang diajukan oleh karena formation dan transformation rule kalau begitu saya meyakini bahwa fine melihat hal ini sebagai kesalahan karena tendensinya terhadap teori sementara penggunaan model teori e-crif yang menurut saya jauh lebih cocok dalam menjelaskan peniscayaan identitas yang dapat dijadikan grounding pada kalimat ya begitu saja terima kasih teman-teman oke oke sudah ada tambahan lagi Sos atau mau langsung diskusi diskusi aja udah langsung silahkan teman-teman apabila ada mungkin tambahan atau mungkin sanggahan dari apasitas Sos yang sangat singkat, padat, dan jelas saya cek di youtube dulu ya di youtube belum ada pertanyaan mungkin silahkan siapa dulu bisa langsung open mic atau di ketik di chat nanti akan saya sampaikan ke Sosye mungkin karena tadi terlalu singkat dan banyak fokus saya yang agak mana-mana jadi kalau misalnya itu butuh klarifikasi akan ditanyakan ya mungkin pptmu slide kedua slide kedua tadi ada yang baru masuk slide kedua silahkan ilu mungkin ke mas Diat Fitri Adi udah masuk belum ya Taufik Mbak Isma Mbak Ina Mas Ari Mas Pandu Momo silahkan slide kedua yang ini ya mungkin bisa jadi bahan diskusi silahkan sepertinya sudah pada paham semua Sosye kalau enggak sambil menunggu yang lain mungkin Sosye ada yang ingin dipertegas lagi dari tesis grounding teori ini mungkin Sosye ingin mempertegas apa sih yang ingin dipertegas Sosye dari seranggaan presentasi Sosye pengen si Hanaf nanya disini apa bisa di ituin kah bisa dibacain nanya dari Anaf kalau fine pake model seperti apa keribu kan jelas pake klien klien tiga value logik yang digabungin sama truth value gapsnya intuitionis bisa panggak mas iya nah kalau si ininya si fine secara idiosinkratik buat ininya sendiri buat polanya sendiri dia proof theoretik jadi agak berbeda disini dia menjelaskan sebenarnya menjelaskan ada ada empat bentuk terhadap di logiknya logik di logik dari grounding itu menurut dia ada empat bentuk grounding yaitu week full week parsial strict full strict parsial disini dia menjelaskan melalui subsumption cut dan transgivity non-circularity tersebut reserve subsumption sayangnya saya tidak begitu paham proof teori jadi selama saya membaca ini saya kesulitan juga untuk menjelaskannya ke teman-teman bacanya pun saya juga cukup sulit tapi disini dia punya jenis videosinkratik sendiri untuk menjelaskan hal itu oke terus berarti itu punya gaps itu digabungin sama value truth gapsnya intus intuisionis udah tadi ya oke mungkin anak ada yang ingin ditambahkan atau sanggahan dari pernyataan yang disampaikan oleh saksi tadi oke silahkan pakai amikas oke cek cek kalau define kan ground sebagai operasi nah itu operasinya semantiknya seperti apa operasi semantiknya semantik dari operasi groundnya si fine ini seperti apa saya jelasin bentar ini saya agak sudah saya jelasin aja ya ya soalnya aku baru baru tahu yang fine ini kayaknya menarik ini kalau anda tertarik dengan proof teori silahkan saya anjurkan tapi silahkan jadi fine disini ngejelasin fine secara rigid membedakan jelas antara logik antara metafisik dan antara semantik ground itu beda-beda sama sekali dan disitu dia jelaskan dengan cara yang berbeda juga tapi umumnya dia menggunakan prinsip proof teori di logik dan mengelaminasi di bagian semantiknya untuk bagian semantiknya sendiri sebentar untuk bagian semantiknya sendiri sebenarnya dia menjelaskannya menggunakan framework dari truth maker teori jadi dia tetap mencoba agak lepas sedikit dari proof teorinya dia menggunakan framework truth maker teori saya itu aja ya tetap lagi di hp sebentar ini saya putus dulu sebentar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah oke itu nah jadi ini kit find menggunakan apa truth maker menggunakan framework dari truth maker untuk menjelaskan bagaimana set dia memandang bahwa set maker teori sebagai grounding tiap kalimat diasosiasikan dengan himpunan dari fakta yang menjadikannya benar fakta disini dipahami sebagai hal yang aktual dan merupakan bagian dari dunia aktual jadi set yang digunakan oleh find itu tetap bertumbuh pada dunia aktual just as we previous di kalimat ini nanti saya tunjukkan di kalimat ini mana berikutnya jadi kalimat ini it turns out that one can provide very natural semantics of the short term of the idea truth making of oh ini dia nah lalu disini dibedakan nama find nya sendiri fact differs from the world into respect first halo sos sos artinya terputus ya selamat menikmati selamat menikmati halo halo sos tadi sempat terputus tadi keputus handphonenya keputus tapi laptopnya enggak anjir coba diulang lagi tadi pas nge highlight beberapa kalimat tadi jadi ini kedengeran kan nah jadi disini dia ngejelasin bahwa kalau pada penggunaan dasarnya penggunaan standarnya penggunaan possible world itu tiap kalimat A diasosiasikan dengan truth set A the set of possible world in which it is true nah si find itu membedakannya respect first they are actual and not possible jadi dia tidak meletakkan sama sekali dalam set di dunia kemungkinan tapi dia pakai set dunia aktual dan setnya itu berbentuk fakta second they need not to be complete EA they need not to settle the truth value of every proposition facts on this conception are part of actual world ya kira-kira gitu oke kira-kira gitu mas Ana gimana ada tambahan atau mungkin sanggahan atau masukkan cek cek silahkan aku melihatnya kalau misalkan kalau dia pakai cara kayak gitu kayaknya jatuh ke lubangnya sama dengan taski sih cuman dengan cara yang lebih sophisticated dalam arti dia bisa mengkategorikan setiap ground dari sebuah kalimat nah itu benar-benar saya mau menjelanjutkan aku melihatnya gitu aja sih kalau dari struktur dia yang jelasin itu karena truth kembali ke possible world namun dia menyusun sebuah groundednya di sebuah fungsi di possible world itu jadi fungsinya nanti ada fungsi bertingkat juga ujung-ujungnya sama kayak Tarski dong aku melihatnya kayak gitu aja sih tapi aku belum baca sebelumnya dalam sih tapi kalau ke Kripke nih seperti tadi aku ini unok-unok aja ya aku baca yang outline theory of truth-nya Kripke kayak Kripke itu pertama tidak berani saat dia masih muda ya umur 17 tahun dia bikin logika modal saat dia bikin logika modal sama yang ditulisan outline of theory of truth kayak beda jauh kayak dia di outline of theory of truth kayak dia gak berani memberikan sebuah opini preferensi disitu tentang truth yang sebenarnya gimana tapi dia selalu bilang kayak yang dia omongin di outline theory of truth itu cuma opsi atau tools yang bisa digunakan oleh logician dia cuma bilang kayak gitu dong dan aku sebenarnya cukup kecewa dia bilang kayak gitu dia kayak gak punya apa ya gak punya keberanian disitu namun kalau dilihat sebenarnya menariknya dari Kripke kan dia memakai truth value gaps seperti truth value gaps truth value gaps seperti yang digunakan para intuitionis maksudnya maksudnya disitu kan true yang anti-extensional kan gitu kan di tulisannya dari berangkat berangkat dari situ akhirnya dia juga melihat menggabungkannya dengan klinian tri-value logic bahwa ada yang namanya true ada yang namanya false ada yang namanya undefined nah akhirnya nanti di kan ujung-ujungnya kan mencoba untuk melihat bisa gak ada posibilitas universal language dalam arti kita tidak membutuhkan adanya hirarki namun meta language bisa di fusion jadi satu dengan language objek language itu sendiri jadi kayak bahasa sehari-hari bahwa gak adakan di bahasa sehari-hari kan gak ada meta language gabung dengan apa strukturnya gabung dengan objek language kita gitu loh nah sebenarnya yang di tujuannya klinian disitu kayak gitu namun problem utamanya menurutku kayak di filosofinya kayak dasar filosofis dari truth value gaps itu yang menurutku unfruitful dan gak gak convincing soalnya pertama kayak kritik-kritik paling sederhana adalah bagaimana sebuah statement ada sebuah kalimat dimana true contradictory misal kayak kurang sofistik untuk membuktikan itu misal ada orang bilang bahwa aku punya bola baseball dan aku gak punya bola baseball gitu loh kayak itu bagi para konsisten atau orang-orang yang mengamini adanya truth value gaps itu kayak benar bisa dibenarkan orang berbicara secara kontradiktif gitu loh ya kalau misalkan semua orang kalau orang diperbolehkan berbicara secara kontradiktif ya akhirnya ya orang-orang kayak politikus apalagi Jokowi yang kebijakannya tidak yang kebijakannya kontradiktif ya bisa dibenarkan gitu loh ya akhirnya semua orang bisa berbicara secara kontradiktif dan itu juga bisa dianggap benar karena ada true contradiction nah tapi itu kan di filosofis di filosofial basisnya kan namun kalau untuk di teknikal gimana apa hubungan antara di hirarkinya aku lihat juga sepakat dengan Kripke bahwa teori yang dia sampaikan disitu juga masih terkungkung dalam hirarkinya Tarski dalam arti fixed point dalam L0 dalam language 0 atau language yang paling dasar disitu meskipun nanti ada true preservasi di language-language yang lebih tinggi kalau misalkan true di L0 fixed point nanti di bagian atas kan tetap x fixed point tetap ngerucuk ke arah yang sama namun disitu kayak hirarkinya tetap masih ada ya akhirnya kayak hirarki Tarski kayak masih jadi hantu disitu aku lihat ya problem utamanya di philosophical basis sih kalau di find aku melihatnya problemnya adalah di hirarkinya masih ada dan truthnya akhirnya tetap bisa beda-beda dari setiap hirarki itu kalau di Kripke di philosophical basisnya tentang truth value gap mungkin nanti teman-teman kayak misalkan kalau kayak tadi kan ada kata-kata teknis gitu-gitu ya istilahnya mungkin kesulitan namun poin utama di truth value gap-nya itu apakah ada true contradiction halnya kalau misalkan truth contradiction bisa diperbolehkan disitu aku lihatnya itu jangkarnya utama kalau truth contradiction itu diperbolehkan ya jelas layar paradox ya solve gitu loh karena yang dari dulu diinginkan oleh kayak contoh quine terus kayak orang-orang para konsisten dan orang-orang intuitionis yaitu yang diinginkan bahwa contradiction statement itu bisa benar gitu loh sehingga layar paradox ini solve namun yang dipertanyakan kan philosophical basisnya dimana itu gitu loh apakah benar-benar ada sebuah objek yang kontradiksi gitu loh di dunia ini mungkin kita bisa tarik ke ranah metafisiknya tapi tadi sos cek-cek aku mau ngoreksi ngoreksi sosik tadi kan sosik bilang bahwa kripke itu di possible worldnya itu si fine loh bukan si kripke kripke menjauh dari possible world karena nanti dia di ditulisannya dia itu kayak possible world itu khusus untuk necessary nanti operatornya bisa ada dua jadi t-seri yang true in all possible world itu bisa digabungin dengan operator T operator T nya si kripke itu beda jauh jadi operator T ini kau lihatnya si kripke dia pakai cukup set teori yang nanti digabungin dengan value graphs ada ekstensi kebenaran sama anti-inteksi ekstensi kebenaran jadi nanti T P dan bukan P itu bisa benar soalnya dia berada di ekstensi yang berbeda jadi misalkan yang P true nya di ekstensi dan bukan P true nya di anti-ekstensi jadi di domain yang sama P dan bukan P bisa benar kalau kripke nah dari situ nanti bisa diterapkan possible world namun mungkin selain itu aku lihat Sosi cukup jelas untuk penjelasin mungkin itu aja terima kasih oke sama-sama Sosi mau nanggepin dulu atau ini Kak Indu mau masuk mungkin mau ngasih tambahan tadi sudah minta izin di chat bagaimana Mas Sosi melet melet halo Sos halo halo nanggapin anaf dulu ya sebentar sorry-sori tadi ke kamu ya oke enggak 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 si kripke udah gunain model teori di dalam apa ini outline theory of truth kalau kamu lihat semoga kamu sama sama saya punyanya yang 28 halaman bukan outline theory of truth itu di halaman 21 dia menjelaskan itu bagaimana grounded sentence have ya bener grounded sentence have the same truth following alfix point nah disitu sebentar nah disitu si kripke secara tidak langsung kayak mengadres bahwa alfix point disini itu diadakan via possible world jadi walaupun dia masih mencoba untuk kabel utama yang dijelaskan oleh kripke pada outline theory of truth memang untuk mengadres Tarsky tapi di akhir dia sudah punya kecenderungan untuk menjelaskan bahwa ada pendekatan yang lain yaitu model model teori model teoretik disini dia tidak secara langsung menggunakan kata-kata fix point fix point disini mungkin evolusi nanti berevolusi menjadi rigid designator saya kurang memperhatikan juga mungkin bisa dicek tapi saya memahaminya fix point disini itu sejenis rigid designator tapi masih belum begitu kuat jadi dia mencoba untuk menguatkannya di necessity naming and necessity disini ini yang mana sudah sudah dia sebentar jadi saya rasa mending Inu langsung masuk ke mic aja coba oke Inu Inu oh oke berarti akan saya bacakan mas Inu tadi sempat mengajukan pertanyaan sos oleh detail bagaimana sistem yang diajukan fine mengatasi layar paradox kalau gak bisa apa keterbatasan sistem fine terus yang yang terakhir strategi kripke jelas dengan menumpukannya pada lack of minimal fix point dimana ada truth value gaps cuma minta diperjelas aja thanks kalau untuk fine nya sendiri fine sama sekali gak gitu gak tau kenapa saya sampai saat ini cuma baca dua paper nya fine dan dua-duanya sama sekali gak meres layar paradox saya gak tau kenapa beneran saya gak tau tapi kalau untuk ini saya krip kayaknya dulu ya sebelum keterbatasan sistemnya fine udah like minimal point my truth value gaps tapi kalau kamu lihat perhatiin di paper nya sendiri kripke tadi salah pencet lagi kripke itu mencoba untuk membawanya ke sana mencoba mencoba untuk membawanya ke model teoretik sebentar apa mungkin ada yang mau di presentasikan enggak enggak perlu dijelasin aja mana ya bentar bentar ya mu'afit sayang kayaknya saing gue disana iya sorry tapi itu juga barit kayak ngomong-ngomong kan saya bisa interpretasi disana di bagian saya ralas di situ ya tapi kalau untuk keterbatasannya fine saya memandang melikimahan pada grounding akan terlalu menempatkan kebenaran pada himpunan terbatas dunia aktual tidak mencoba untuk keluar dari sana nah hal itu menurut saya cukup patah untuk untuk menggunakan pola pendekatan itu di semantik tapi pada analog pure logicnya sendiri mungkin itu bisa ya saya kurang tahu juga saya enggak baca saya kurang paham proof teori tapi itu benar dan dia jadi gagal menjelaskan bagaimana necessity keniscayaan ini bisa punya kekuatan sekuat itu punya punya keniscayaan karena dia hanya bertumpuk pada fakta yang selalu yang corresponden padahal di paper-paper sebelumnya pun menjelaskan esensi itu dia juga mengakui kalau ada kemungkinan untuk berubah kontingen properti-properti tersebut ada kemungkinan untuk berubah maksudnya saya melihat itu sebagai satu keterbatasan dan kesalahan dari Fahim tapi terima kasih mungkin mungkin sepertinya saya aja yang punya rejudgment jadi saya pikir dia udah ke possible world oke halo 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 sorry dari tadi aku ngomong ternyata aku mute sendiri tadi ada yang terlewat pertanyaannya Mbak Ina Kak Sosi bisa diperjelas lagi bagaimana Tarski dimodifikasi oleh Kripke atau Fine tadi agak kesekit Tarski gak dimodifikasi oleh Fine Tarski membahas Tarski yang sekali lewat tidak jadi konser utamanya Fine disana tapi kalau untuk Kripke nya sendiri Kripke tidak secara langsung memodifikasi tapi bisa sebut menyalahkan mencari kelemahan dari hirarki bahasanya Tarski disana dan Meta Language nya karena Tarski menjatuhkan nilai kebenaran itu di Meta Language yang menurut dia itu ungrowth jadi tidak ada dasarnya karena tidak ada dasarnya itu sangat rentan untuk terjadi paradoks nah tadi si Kripke juga menyatakan bahwa tidak nilai kebenaran memang tidak selalu mesti korespondan langsung ke dunia sexual lebih satu possible world disini itu mungkin pembacaan saya di artikel Kripke yang lain sampai saat ini saya memahaminya seperti itu oke oke mbak Ina tadi lupa bahasanya oke skip silahkan Inu tadi mau mengelaborasi apa sih atau menambahkan katanya mau open mic keluaran gak ya ya kedengeran ya kedengeran Inu sedikit ngerespoan anak-anak aja ya kok ada beberapa hal yang gak sempat pertama kita gak bisa meramifikasi suatu sistem terhadap suatu sistem yang lain kalau disini kayak misalnya gini kamu gak bisa menganggap satu kontradisi di satu hal kita langsung anggap bahwa jika apa namanya ada satu kondisi di mana satu kontradisi diterima maka lantas semua kontradisi itu kita gak benar-benar gak bisa menerima kontradisi karena ketika apa namanya beberapa apa namanya beberapa strategi para konsisten atau di LTI sendiri juga mereka selalu membicarakan kontradisi kontradisi yang disting mungkin ini bisa jadi pertanyaan lebih lanjut kayak misalnya pada satu kondisi apa sih suatu kontradisi itu diterima jelas kalau misalnya layar paradoks merupakan suatu kontradisi yang berbeda digadikan kontradisi yang lain kayak misalnya jadul paradoks jadul paradoks itu kan salah satu bentuk hirarkal paradoks yang hirarkal karena dia paradoks yang tidak menyatakan kesalahannya terhadap dirinya sendiri tapi di dalam satu sistem hirarkil yang berbeda jadi kayak misalnya P menyatakan Ki Ki menyatakan R jadul paradoks itu bisa jadi lalu dia menyatakan itu secara false lalu si paradoksnya sendiri bisa berbeda secara hirarkal itu paradoks ya belum kadang ketika para-para sistem membicarakan paradoks yang lebih spesifik kayak misalnya ada salah satu contoh itu seperti apa namanya inkonsistensi dalam kalkulus delta dirak atau misalnya dalam infinitesimal seperti misalnya dalam bilangan-bilangan infinitesimal itu apa namanya infinitesimal bisa di dalam suatu kondisi tertentu dia bisa diterima apa namanya sebagai apa namanya antara lebih apa namanya kalau misalnya di kalau di plus dia bisa diperlakukan seperti sebagaimana 0 tapi di kondisi yang berbeda dia gak bisa terima secara sama itu di beberapa kayak kalkulus awalnya RITNIS beberapa kontradiksi kontradiksi awal beberapa tematikawan mencoba untuk apa namanya bagaimana progres-progres kontradiksi terhadap kontradiksi yang ada itu bisa menjadi satu sistem yang mandiri dan kita gak menyatakan baru sistem yang ada itu bisa lantas seluruh salah apakah lantas satu misalnya ini yang salah lantas semua sistem matematika salah enggak lagi gitu aja oke terima kasih Inu thanks ini ada dua siapa yang mau menanggapi Inu dulu karena Inu tadi mengkritisi pernyataan Anaf mau sosih dulu atau Anaf dulu soal tanggapan Inu tadi sorry sorry tadi gue lupa sama sekali lu ngomong gak lagi ngeliat yang lain bisa diulang yang yang ngadress gue ngomong apa tadi sorry enggak bisa jadi jadi gimana enggak ya kayak gitu aku aku oke oke kalau itu mending ke Anaf dulu aja mas oke tadi kan ngontor Anaf silahkan Anaf cek terima kasih jadi jadi ya ini coba mempersingkat kritiknya Inu ya tadi aku bilang problemnya kan di problem filosofis dari truth value gaps kan yaitu di yang di amini oleh para intuition sama para konsisten yaitu true contradiction kan disitu terus Inu kan kritiknya kayak ya itu kan sistem di sebuah sistem yang berbeda kita kan enggak bisa ujuk-ujuk langsung apa yang kritiknya ke Anaf yang dipakai oleh Kripke maksudnya yang dipakai oleh Kripke yang seperti gimana dulu gitu loh tapi dia juga memberikan contoh tentang menjustifikasi true contradiction di Paul Direk di mathematics dan lain sebagainya atau dengan keberadaan kontradiksi itu kan enggak ngancurin seluruh struktur matematikanya ya terus dia yang ngasih contoh kayak di infinitesimal dan lain sebagainya ya menurutku kalau misalkan dilihat disitu dari intensi awalnya para konsisten memang kalau intensi para konsisten memang kesana aku kira perlu pembahasan lebih lanjut perihal kontradiksi seperti apa yang ada di mathematics misal tapi kalau misalkan kita berbicara di konteksnya di layar paradoks memang pembahasan kita kan disitu kan tentang kalau misalkan tadi kita bahas tentang Tarski Tarski kan snow is white if and only if snow is white is true if and only if snow is white kan itu kan di layar pertama kalau misalkan kita di object language kan snow is white terus di ranah yang layer pertama language 1 misalkan language 0 di object language nya kan kayak gitu snow is white itu doang nah kalau misalkan kita ke language 1 yaitu meta language terhadap object language itu kan snow is white is true if and only if snow is white itu bagi Tarski dan itu nanti bisa di hirarki kan jadi kan istilahnya truthness kebenaran dari snow is white itu ada di meta language nya kan kayak gitu jadi language yang lebih tinggi itu mendasarkan kebenaran dari object language nya kan kayak gitu nah tapi ini kan akhirnya hirarki bertingkat kita juga bisa bilang snow is white is true is true if and only if snow is white is true itu nanti di meta language kedua yang menggroundkan kebenaran dari language yang kedua kan gitu kan nanti ada hirarki itu panjang kan kayak gitu gitu terus nah itu itu kan suatu kelemahan dilihat oleh Kripke dan mungkin juga fine kalau ngeliatnya Kripke memang melihat itu suatu kelemahan karena ya ad infinitum kayak gitu aja terus gitu loh nah memang upaya yang ingin di hilangkan kan hirarkinya itu dalam arti snow is white it's true sampai berapa if and only if snow is white it's true it's true it's true gak tau sampai berapa kan itu terus nanti kalau misalkan kita ke meta language ke sejuta sekian itu seberapa juta disitu akhirnya gak ada ground akhirnya gitu aja terus gak berujung kan nah tapi kan caranya kan kalau menurutku a little bit tricky dalam arti kita harus mengakui dulu adanya truth value gaps yaitu benar dalam ekstensi dan benar dalam anti ekstensi namun yang aku pertanyakan kan tadi apakah ini bisa justify kita menyangkutkan ekstensi dan anti ekstensinya para konsisten ini yang berlaku di mathematics itu ke dalam suatu proposisi natural yaitu layar paradox proposisi bahasa natural dalam arti statement saya ini salah misalkan apakah bisa itu diterapkan truth value gaps pertanyaan seperti itu ya menurutku ngelari dari argumen filosofis di dalam tulisannya outline of theory of truth karena dia disitu cuma istilahnya saya hanya memproviding tools dia bilang kayak gitu saya tidak menjustifikasi secara filosofis ini maksudnya apa justru makanya aku kira beda jauh krip ke disitu dan tulisan dia saat umur 17 tahun yang dia berani ini loh ada modal saya bikin model teori tentang bagaimana logic of modal modalities terus dia bikin possible word semantics disana gitu dia berani tapi disini dia gak berani dia cuma ngasih tools aja jadi kayak tools teknikal tools aja analisis tools ya problem utamanya menurutku ya true yang ada di statement sama true yang boleh masuk boleh masuk boleh masuk boleh masuk boleh silahkan thanks nam apa ya kayaknya kita gak ada apa namanya penantangan disini karena jelas kalau di problemnya yang dia lawan itu self-referential ini kan prediksi tapi kamu malah bawanya lebih jauh ke omongin apakah jelas kalau itu kita gak ada apa namanya kita gak ada apa namanya penolakan disitu aku sepakat kalau itu sepakat punya tapi kalau berangkat lebih jauh di papernya yang paling teruk itu juga dipermasalahin lagi ketika apa namanya justru masalahnya timbul di diablo paratox diablo paratox beda dari apa namanya misal traffic diablo paratox nyata sekian yang dia ternyatakan di dalam bagaimana suatu pernyataan membangun suatu fungsi di dalam suatu pernyataan itu sendiri kayak misalnya yang snow is white terus kalau kita substitusi jadi snow is white is false pada pada akhirnya apa namanya pernyataan tersebut malah jadi tradiksi kanannya untuk suatu hal itu false jadi konfliksi dan sirkular di pernyataan aku gak ada masalah disitu masalah juga kan tapi yang paling aku cuma mau ekstern lebih lanjut di masalahnya itu diablo paratox tadi yang itu apa namanya kamu miss karena kalau yang bertingkat hierarki itu masukin diablo paratox bukan di server paratox gitu apa namanya sebutannya qualifikasi oke saya cek kalau juan masuk arus tadi juga mau masuk argumenku sih tapi intinya gini istilahnya kalau misalkan tadi di hierarki kita itu juga bisa masukkan yang self-referential misal dengan snow is white kita snow is white itu sudah ada di grip-grip-grip-grip-grip sudah menyebutkan itu di contoh ketiga proposisi ketiga di outline theory of truth dia kita melabelin proposisi proposisi ketiga terus proposisi ketiga is true tulisannya kayak gitu jadi proposisi ketiga itu itu proposisi itu sendiri jadi proposisi tiga is true if and only if kita bisa masukkan itu misalkan di objek language kita bisa masukkan di meta language kayak di proposisi tiga yaitu proposisi itu sendiri is true if and only if proposisi tiga misalnya kayak gitu tapi proposisi tiga itu isinya adalah proposisi tiga is true kayak gitu terus itu bisa dan menurutku sama apa yang ingin diselesaikan oleh tagganya yang ingin diselesaikan oleh kripki adalah di bagian itunya gitu loh di self-revencialnya ya sama kayak layar sparadops juga dan itu berkaitan gitu loh nah untuk yang untuk yang masalah true ini aku kelihatin memang ada problem di bagian true sebagai operator dan true sebagai makna semantik dari sebuah term misalnya yang maksud yang maksud kita misalkan ya itu contohnya krip case misalnya yang nixon semua statement nixon tentang watershade is false misalnya kayak gitu is false falsenya disitu sebagai operator gitu loh tapi misalnya kita bilang bahwa dia true kita bilang bahwa kita memaknai itu secara semantiknya dia true apa maksudnya secara semantiknya true dan apa bedanya dengan operator false kan pertanyaan seperti itu dan krip case ingin coba bukan untuk membedakan itu tapi justru menggabungkan dan dia berhasil di minimal yang dia pakai teorinya yaitu minimal fix point terus value gap kayak gitu loh nah menurut problem utamaku adalah tentang hal itunya gitu loh dalam arti apa justifikasi secara filosofisnya dimana krip case nya lari gitu loh ini kan krip case kalau ditulisan itu kan lari dari penajaran filosofis dari itu terus value gap gap itu maksudku kalau kita berbicara di ranahnya mathematics yang memang dia aksiomatik nah itu mungkin bisa dibenarkan gitu loh tapi kalau misalkan kita berbicara di natural language mengaku diri itu di ranah empirikal gitu loh karena memang apa natural language itu lebih ke ranah empirikal jadi ya paradoksnya ya dimungkinkan disitu tapi kalau misalkan itu bentuknya intensional true dan false yang disitu maksudnya intensional bukan berrelasi ke facts atau empirical bisa dihindari dengan truth value gap entah apa itu truth value gap nah problemnya utamanya akhirnya kan ujung-ujungnya dibenarkan gak truth value gap dibenarkan gak sebuah proposisi contradictory akhirnya kembali ke situ lagi akhirnya ya ya perdebatan hukum menurutnya akhirnya ke filosofis di truth value gap nya itu sendiri apakah true contradiction bisa diperbolehkan dan apakah kontradiksi yang ada di language ini dalam arti yang satu sebagai operator yang satu sebagai semantics itu bisa disamakan dengan kontradiksi yang dimaksudkan oleh para konsisten yaitu P dan bukan P P dan bukan P kan itu masalah di predikatnya kontradiksi predikat sementara yang dirujuk oleh klip K itu bukan apa bukan truth yang semata-mata hanya sebagai predikat tapi truth sebagai predikat dan juga sebagai semantik dari sebuah statement mungkin itu aja terima kasih boleh oke terima kasih boleh gue masuk dulu bentar 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 saya pusing ini sebentar ya jadi Sosi dulu silahkan Sosi mungkin ingin menengahi atau menambahkan atau bagaimana karena sangat deras sekali arusnya seperti ini bentar gue rasa memang si Kripke itu gak menjadikan false falsity truth and falsity itu sebagai operator tapi sebagai predikat dia eksplisit kalau gak salah ngejelasin itu di artikelnya terus kedua dia juga menjelaskan dia membedakan antara tiga hal sentence uterance sama proposition nah disana itu ketakamnya sama sekali antara semantiknya logiknya dan komitmen metafisiknya kalau dengan logisnya jadi 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 dia untuk menjelaskan pada contoh yang ketiga dan contoh keempat terus akhirnya dia menjelaskan di artikel New York Times itu benar maka keatasnya itu semuanya benar itu semuanya dia menganggapnya sebagai sentence bukan sebagai proposition ataupun uterance yang expressing truth only dia membedakannya disitu menurut aku tapi lanjut Inu silahkan oke aku masih kaya apa namanya sebenarnya yang dimaksud di krip kayak gini kan maksudnya sama aja kayak begini raski kalau misalnya untuk selesaikan apa namanya kalau jadinya undecidable gitu mungkin itu yang problematis karena pada dia dia gak meletakkan secara definite truth atau false aku mau membacanya ketika dia membicarakan failure gaps itu mendefinisikannya itu bukan pada ada there is true contradiction gimana tapi ya undecidable undecidability mungkin apa dari apa yang terakhir apa kata-katanya yang diterima apa namanya pada area value gap itu adanya undecidable dia meletakkan pada area layar paradox itu di undecidable bukan di value yang definite atau true atau false terus pertanyaannya apakah natural language non-empirical apakah natural language non-empirical like a math aku gak gak akan ngejawab itu empirical atau orasional itu kan epistemologis aku meletakkan language itu sendiri pada ranahnya pada ranah language berdasarkan suatu sistem suatu sistem language itu sendiri yang di dalam suatu language dia punya formal properties dia punya bagaimana suatu sistem itu mau govern aku gak akan menyatakan apakah natural language itu rasional atau empirical karena kalau aku rasa kalau klaimnya empirical non-empirical itu jatuhnya yang jadinya suatu sistemologis kalau language itu language itu kita memahami bahwa dia memiliki suatu formal properties dia mempunyai suatu konektif dia punya suatu role yang govern di dalam suatu language itu sendiri apakah dia seperti matematika kalau kita memahami matematiknya sebagai bahasa yang punya suatu suatu property formal tertentu yang mengatur suatu bagaimana role itu govern di dalam suatu sistem itu sendiri jelas dia mirip tapi aku gak bilang kalau keduanya sama mungkin lebih tepatnya lebih terdapat suatu relasi struktural antara bahasa natural dengan matematika aku lebih menyebutnya kayak gitu sih kalau pertanyaannya anak aku akan jawab seperti itu gue masuk natural language menurut gue itu bisa dijadikan gue masuk ya ya silahkan si ini tempatnya sesiko apa natural language di bisa jadikan sebagai empirical bukan bisa jadikan empirical natural language ini kripke jarang malah menggunakan distingsi sebenarnya natural language dan formal language tapi saat itu bisa jadikan empiris jika kita punya attitude terhadapnya jadi berbentuk uterans makanya dia punya kondisi atas kebenarannya kondisi yang koresponden langsung di itu luar di external tapi 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 kripke juga menggunakan kalimat yang sama itu bisa menjadikan itu bukan sebagai uterans jadi kripke disini memang agak detail kalau saya sih ngeliatnya dia menggunakannya cukup hati-hati antara menyebut itu sebagai uterans sebagai sentence dan sebagai proposition untuk membedakan antara nilai-nilai itu epistemiknya ya lanjut kenapa? iya silahkan Gido gimana tadi? atau mau ditanggapi dulu sama anak soal natural language like a mate oke cek-cek jadi gini loh maksudku tadi itu kayak apa ya kan maksudnya si kripke kan awalnya adalah mengakui ada sisi-sisi empirical dari natural language sebenarnya aku ngeliatnya gitu aja sih kalau dia pembukaannya di di outline theory of truth bahwa ada sisi-sisi empirical dari natural language dan justru yang dirujuk adalah sisi-sisi non sisi-sisi empirical dari natural language itu itu adalah yang menyebabkan paradoksi itu muncul gitu loh karena pasti perdebatannya dari tadi kayak misalkan referensinya kemana ini referensi kalimatnya dimana dan lain sebagainya kan akhirnya perdebatannya disana tentang maksudnya empirical kan no maksudnya empirical kan disitu maksudnya kayak misalkan tadi di contoh ketiganya si kripke menurutku cukup jelas maksudnya ketika kita melabeli sebuah proposisi atau apapun itu itu proposisi tiga sementara dalam proposisi itu ada juga proposisi tiga bahwa proposisi tiga berbunyi proposisi tiga is true misalnya kayak gitu nah kan itu kan sebenarnya problemnya ketika kita narik ke empirical kan disitu dan sebenarnya kripke kan ingin menghapus sisi-sisi empirical itu dengan tujuan apa agar paradoksnya hilang gitu loh biar kita gak gak ada paradoks gitu loh nah tapi kan pertanyaannya di truth value-nya sebenarnya kan gitu loh akhirnya bahasa pure intentional disitu gitu loh ketika kita pakai toolsnya kripke bahwa bahasa itu ya meaningnya ada di intentional itu ya pemisahan yang udah dilakukan kripke itu ada yang bersifat extensional ada yang bersifat anti-extensional dan itu dicari minimum fix pointnya diantara kedua itu gitu loh yang dalam arti secara gampang true contradiction dibenarkan sebenarnya kalau dalam toolsnya si kripke sebenarnya problemnya disitu bahwa natural language akhirnya kan seperti math gitu loh ya akhirnya permainan dari simbol-simbol itu aja gitu loh akhirnya cuma gitu doang gak ada perbatan antara referensnya ini sebuah kalimat ini kemana dan ini sebuah nah ya akhirnya memang hilang gitu loh karena kita udah men-establishnya di fix point itu kalau misalkan di fix pointnya gak ada ya berarti netground udah selesai disitu aja kan kayak gitu sebenarnya inginkan di kripke nah aku ngelihatnya kenapa kripke tidak berani karena ya memang ngerusak gitu loh ngerusak dalam arti natural language itu yang rusak gitu loh ya akhirnya natural language gak ada referens ke luar dong ke dunia luar aku lihatnya gitu makanya kripke gak berani ya dia cuman bilang saya cuman nge-provide beberapa tools aja yang bisa digunakan cuman gitu doang kan di akhir-akhir yang aku cukup kecewa karena memang akhirnya kalau kita kembalikan lagi ke natural language ya akhirnya natural language omong kosong semua isinya intensional ya kayak matematik kayak kita mempertanyakan satu itu apa gitu kan akhirnya kayak pakai jawaban-jawabannya type teori misal 0 itu ya kosong satu itu apa kosong sama kosong kayak gitu kayaknya gak jelas gitu kayaknya intensional keranahnya ke intensi itu sendiri gitu loh ke semantik itu sendiri keranah itu sendiri bukan ke objek-objek yang ada di luar gitu loh akhirnya kayak sama kayak matematik gitu loh non-empirical tapi cuman lihatnya disitu aja sih gitu loh ya itulah kenapa kripke tidak berani dan memang problemnya masih di problem filosofis dari truth value gaps dan apakah itu bisa di justifikasi mungkin itu aja sih oke terima kasih ya silahkan langsung kejawab aja ya aku ngambil referens bukunya yang philosophical trouble dia memang udah secara eksplisif mengutip model menunjukkan bahwa property empiric itu bisa dispensable dengan artikelnya gimana loh dengan mengubahnya property empiric bisa dispensable sejauh apa namanya kita bisa mengubahnya sorry sorry artikelnya gimana problem yang outline theory of truth oke di halaman 7 kalau aku pakai philosophical trouble itu bisa dicek dia secara eksplisif ngomongin kalau empirical empiric propertis itu dispensable gitu dia yang menunjukkan bahwa untuk setiap predicate DX dan sebuah predicate syntax DX dapat diproduksikan dalam suatu kalimat untuk step X DX yang dapat dimonstrasikan bahwa objek yang memenuhi memenuhi DX dalam insensi bahwa step X yang menyemplikasikan DX yang menyatakan dirinya sendiri dapat memenuhi DX yang menunjukkan bahwa suatu sintaks elementer dapat diinterpretasikan di bawah teori bilangan dengan cara ini Godel menunjukkan bahwa dapat satu legitimasi teori referenda satu kalimat yang merujuk terhadap dirinya sendiri beyond doubt dia menunjukkan bahwa terdapat inconsentable artematik itu sendiri legitimate dari contoh ini predicate empiris dapat menunjukkan apa namanya retain kepentingannya itu sendiri dari point moral buat atau kurang lebih gitu lah bisa dicek sendiri di bukunya thanks cek cek aku masuk ya terakhirlah gitulahnya maksudku aku sama Aino kayak gak ada perbeda gak ada ketidaksepakatan yang substansial sih menurutku dalam arti cuman rada dari tadi kita soalnya kemana-mana gitu loh dalam arti kita gak ada perbeda yang begitu jauh maksudku kayak aku hanya ingin menunjukkan sebuah problem yang ingin aku lihat ya ingin diungkapkan oleh Kripke bahwa ujung-ujungnya ketika kita pakai tulusnya Kripke ini gitu loh natural linguist akhirnya gak empirical gitu loh ya tadi dispensable kalau misalnya kita ke ranahnya matematik seperti apa yang diinginkan oleh orang-orang para konsisten dan intuitionis menurutku masuk akal lah boleh-boleh aja lah karena itu matematik maksudnya dia self-referential dan ngomong-ngomong ngomong sendiri istilahnya tapi misalkan di natural linguist kayaknya sedikit problematik disitu gitu loh dan itulah kenapa aku lihat Kripke gak berani gitu loh untuk menyatakan bahwa aku prefer terus seperti ini itu gak berani disitu karena ya gak ada philosophical groundingnya di natural linguistnya gitu loh kenapa natural linguist itu non-empirical like math gitu loh sebenarnya itu aja aku ingin nunjukin bahwa itu problem dan mungkin pendapatan kita bisa disana gitu loh mungkin nanti suatu saat apakah natural linguist itu pure intentional dalam arti kita natural linguist sebenarnya adalah kita ngobrol sendiri sebenarnya ya kita nge-refer kepada suatu hal yang kosong akhirnya gitu aja terus gitu akhirnya kalau kayak gitu mungkin rada itu ya rada puismu ya istilahnya ya puismu kan ya kayak gitu lah istilahnya ya tentang bahasa tapi kalau untuk ke kita ke sisi si Kripke nya aku lihat cukup destruktif bisa teorinya di outline teori of truth dan itulah kenapa dia gak berani mungkin karena dia udah punya nama ya mungkin orang-orang yang baru kalau ngomong kayak gitu kayak santai aja gitu loh kalau orang kayak Kripke yang udah punya nama kayaknya dia punya apa istilahnya udah establish teori tentang modalitasnya dan lain sebagainya kalau dia bikin kontroversi-kontroversi kayak gitu kayak mungkin rada banyak diserang orang gitu loh aku lihatnya tapi itu sih pertanyaan utama dalam arti yang endak diungkar-kontroversi tentang natural language dilemanya adalah empirical or non-empirical ini kalau dari pandangan kau membaca itu kalau empirical kita jatuh ke paradoks dilemanya kalau non-empirical paradoksnya hilang tapi gak punya basis filosofis mungkin itu terima kasih check check putus-putus gak putus-putus putus-putus bos oke kalau misal gak ada oke kalau misal gak ada langsung ku lempar ke Sosi untuk untuk terakhir mungkin menanggapi soalnya halo Sos Sos oi 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 ya oke silahkan gak ada lagi sih perlu ditanggapin tadi benar oke si siapa yang dijelaskan oleh Hanaf dan menariknya ngomong-ngomong kayaknya si karena itu pernah ngomongin itu deh tentang masalah kalau bahasa itu purely intentional dia punya semacam rule yang tadi dijelaskan oleh si siapa it find ada formation rule sama transformation rule itu dia membedakan antara language yang purely intentional sama language yang punya korespondensi atau extensional keluar itu cukup menarik karena yang satu dia pandang itu ngomongin truth yang satu yang satu lagi dia dia memandang itu sebagai apa sorry sorry yang satu ngomongin truth sebagai construction of proof ini identitas satu lagi ngomongin explanation of truth itu cukup menarik bagaimana dia melihat itu tapi itu di luar itu jadi teman-teman untuk pembahasan hari ini sebenarnya saya masih ingin membicarakan banyak hal tapi karena keterbatasan waktu itu buka puasa jadi harus diakhiri ini semua pertanyaan dan tanggapan saya tutup masih ada 10 menit kira-kira Adi apa sih yang ingin di-expand lagi dari presentasinya yang tadi yang tadi awal-awal kan tadi kan singkat kayak cuma pemantik tadi diskusi udah berlanj udah jalan lah sekarang masih ada 10 menit terakhir mungkin Sosie ingin menambahkan atau expand lebih jauh lagi nah ini saya pengen ngetes saya saya tuh pengen ngetes sebenarnya teori groundingnya scriptnya memang tidak punya teori grounding yang beneran groundingnya dia gak menulis sama sekali tentang groundingnya tapi secara implisit dia ngomong itu di outline ada bentuk grounding disana nah saya pengen coba nabrakinya dengan define dan saya melihat malah dua-duanya sebenarnya punya kelemahan sendiri disini saya mencoba untuk memberikan semacam catatan dan revisi sedikit ya dan kalau bisa sih ya dilanjutkan lagi menjadi menjadi kelas berikutnya disini fine kesimpulannya disini fine itu saya pandang memiliki kelemahan pada groundingnya karena menempatkan kebenaran pada impunan terbatas dunia aktual terlalu bertumbuh pada keadaan dunia dan itu sangat terlihat pada layar paradoks entah kenapa dia gak membahas layar paradoks script game menurut saya itu bisa dibawa lebih jauh dengan menjadikan esensi itu sebagai identitas mengambil satu property yang bisa jadi identitas tapi script game menentukan fix point yang benaranya ini memang tadi berdasarkan truth value gaps tidak dibawa ke modal teoretiknya itu anggapan saya di artikel-artikel yang saya baca artikel script game lain yang saya baca yang saya suka campur-campur tapi dengan mencampurkan itu meniscayakan property tersebut dan menjadikannya identitas menurut saya itu bisa menguatkan jadi status metafisikanya bagai keniscayaan itu bisa menjadi lebih kuat dengan menjadikan keniscayaan terhadap satu property tersebut grounding terhadap kalimat-kalimat grounding terhadap kalimat tertentu yang yang menyandur identitas tersebut itu menjadi lebih jelas dan lebih terstruktur saya mencoba membawanya ke sana ya oke itulah kisah sudah 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 tapi saya pengen ngomong sedikit silahkan karena sama Inu kapan kita bisa ngobrol apa jam 8 jam 9 kita buat meeting lagi gue pengen pengen tau sampai sejauh apa tesis gue bisa dipertahankan malam ini di Gidas katanya gimana ya gue gak bicara di Giras gue di Bekasi kalau Inu gimana yaudah berarti Inu sama Sosi ketemuan ya enggak bisa bisa meeting ini gak meeting google gue pengen pengen ngobrol di Gido aja meet disini bisa enggak nanti buat buat ruang baru aja nanti kalau enggak pakai ruang ini juga gak apa-apa Sos enggak enggak mau gue pakai ruang baru ngomong gitu oke 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 berarti ya ini terakhir mungkin buat teman-teman yang belum kan tadi Mas Diyar halo Mas Diyar halo ya Raga gimana Mas Diyar sangat fokus sekali sepertinya iya luar biasa mendapatkan banyak ilmu ada komen mas atau kenapa ada komen ada komen atau kita sudahi bisa disedai saya rasa sudah jam 5 dan tadi juga jangan main blowing silahkan terangga oke kalau gak ada tanggapan atau pertanyaan dari teman-teman saya rasa kita cukupkan pertemuan kelas Zeno yang ke-6 ini tapi teman-teman jangan lupa kalau kita masih punya 2 tambahan kelas untuk besok hari Kamis tanggal 21 di jam malam ya jam jam 8 sampai jam 9 10 yang isi Mbak Ajeng tentang naturalistik moral realism dan yang terakhir ada tambahan kelas ke-8 yang isi Mas Inu dari Jumatnya mungkin pas takbiran malam takbiran dengan judul Notion of Formal in Logic saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Mas Osih yang telah membuka kelas dan menyelesaikan kelas ini untuk teman-teman yang telah mengikuti diskusi saya ucapkan terima kasih sampai jumpa di kelas